Bab 1858 Menjadi Penonton Fakultas Kirin milik Raiden menerima tantangan dari empat fakultas, yaitu Fakultas Naga, Fakultas Harimau, Fakultas Merak dan Fakultas Kura-Kura. Berita ini langsung tersebar luas dari kota Tarakanita ke seluruh bagian bumi. Seketika langsung menjadi berita terkini, Dewa Perang Raiden baru kembali ke kota Tarakanita langsung membuat masalah, iya. Lalu, seketika langsung menerima tantangan dari empat fakultas. Hal seperti ini hanya Dewa Perang Raiden yang bisa melakukannya. Dengar-dengar Dewa Perang Raiden juga mendirikan Fakultas Kirin, aku berencana berguru di sana. Kebetulan meminjam kesempatan ini melihat kekuatan dari fakultas baru ini. Hanya dalam satu tahun, kekuatan Dewa Perang Raiden menjadi lebih kuat atau lemah. Meskipun menjadi lebih kuat, sekarang lawannya adalah empat fakultas. Empat direktur dari fakultas adalah sosok terhebat di ala Fuskal Apa Dewa Perang Raiden yang hanya seorang diri bisa melawan empat sosok hebat ini. Sepertinya cukup susah. Tapi, aku tetap mendukung Dewa Perang Raiden, bukan demi yang lain, hanya demi dia berkorban untuk negara. Tidak peduli dulu atau sekarang, Dewa Perang Raiden tidak pernah berubah. Tapi, sekarang kembali melihat kekuatan dari Dewa Perang Raiden, berharap tetap begitu hebat. Aku juga mendukung Dewa Perang Raiden. Empat fakultas ini memang sangat hebat, tetapi Dewa Perang Raiden juga tidak lemah. Apalagi dia barulah berdedikasi demi negara, orang dari empat fakultas pasti tidak berani meremehkan Dewa Perang Raiden. Ujung-ujungnya hanyalah laga persahabatan sajal. Semua orang sangat menantikan pertarungan ini. Tetapi, dari segi emosional, sebagian besar orang juga diam-diam mendukung Dewa Perang Raiden, tetapi mereka juga mengakui kekuatan dari empat fakultas ini. Hanya saja karena Dewa Perang Raiden barulah membantu negara, Istana Negara mungkin akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Di waktu bersamaan, internal dalam Istana Negara juga memiliki pendapat dan saran yang berbeda mengenai pertarungan ini. Awalnya, saat mengetahui kejadian di perbatasan utara terjadi karena usaha Raiden, semua orang Istana Negara sangat tercengang. Para menteri baru yang ingin menyindir Dewa Perang Raiden langsung terdiam. Di saat genting, memang harus mengandalkan Dewa Perang Raiden yang berpengalaman ini. Karena masalah ini, semua orang kembali muncul niat untuk membiarkan Dewa Perang Raiden kembali menjabat di posisinya. Istana Negara tentu saja tidak akan diam saja, lalu berencana memberikan satu jabatan yang tidak penting untuk Raiden, agar semua orang terdiam. Kebetulan empat fakultas datang menantang, Raiden juga menerima tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, Istana Negara merasa lebih baik menunggu pertarungan ini berakhir, banlah memberikan hadiah untuknya. Sekalian melihat seberapa hebatnya Dewa Perang Raiden setelah berlalu satu tahun ini. Apakah benar sudah ketinggalan zaman atau terus menjadi panutan dunia? Empat fakultas ini adalah batu percobaan mereka. Semuanya tergantung apakah Dewa Perang Raiden yang tak terkalahkan ini bisa melewati tantangan ini. Bagaimana jika akhirnya Dewa Perang Raiden yang menang? Apakah kita harus memanggil kembali orang ini ke Kabinet Dalam? Orang-orang dalam Kementerian Perindustrian sangat khawatir. Orang-orang Kementerian Perindustrian pasti menolak Raiden kembali masuk ke Kabinet Dalam. Semua karena pembukaan Fakultas Kirin, orang dari Kementerian Perindustrian datang mencari masalah. Lalu, konflik ini tidak mungkin bisa diselesaikan dengan mudah. Ditambah lagi, waktu itu mereka terus menekan Dewa Perang Raiden, bukan hanya Kementerian Perindustrian, dari enam Kementerian Utama juga memiliki maksud seperti ini. Jangan sampai Kementerian Perindustrian yang menjadi orang jahat ini, mereka malah mencari Raiden untuk kembali, maka apa yang akan terjadi dengan Kementerian Perindustrian? Tenang sajal, ujar orang dari perpajakan dengan percaya diri. Dewa Perang Raiden seberapa hebat, dia juga sudah ketinggalan zaman ini. Satu tahun cukup lama, dia tidak mungkin bisa mengikuti era ini. Empat Fakultas adalah sosok terkuat yang berada di bawah organisasi Tugiman. Empat Fakultas ini bekerja sama, jika masih tidak bisa mengalahkan satu orang ini, maka lebih baik dibubarkan saja. Meskipun demikian, orang Menteri Pertahanan juga sedikit takut saat mendengar nama Dewa Perang Raiden. Dulu Menteri dari Kementerian Pertahanan pernah selalu menelan kekalahan di tangan Raiden. Meskipun sudah pensiun, dia tetap mengingatkan juniornya jangan sampai menyinggung Dewa Perang Raiden. Bagaimana dengan kejadian perbatasan utara? Ungkit salah satu orang dari Menteri Pertahanan. Dewa Perang Raiden menggunakan kekuatan sendiri berhasil membalikkan keadaan, lalu berhasil menguasai perbatasan utara dan mengusir semua orang barat. Perbuatan yang begitu mengenaskan, memang ada siapa lagi yang bisa melakukannya. Saat mendengar perkataan ini, semua Menteri langsung terdiam seribu kata. Meskipun waktu itu mereka tidak berada di sana, mereka juga menonton rekaman video dan cerita dari orang lain untuk mengetahui kondisi pada waktu itu. Hanya saja, tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi di pusat pengendalian bawah tanah. Karena pada saat itu, hanya Raiden seorang diri berada di sana. Raiden berhasil menyeludup masuk ke pusat bawah tanah, dan berhasil mengendalikan sistem dan berhasil menghancurkan sistem penghancuran mandiri ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah lagi. Meskipun ada orang yang mengungkit kembali hal ini, juga tidak ada orang yang bisa memikirkan cara penyelesaian yang lebih sempurna dari ini. Lalu, dalam kondisi yang begitu krisis, Raiden berhasil menyelesaikan semua masalah dengan baik. Memang menggemparkan hati semua orang. Tapi, waktu itu bukan hanya ada dewa perang Raiden saja. Ujar orang dari perpajakan yang tidak terima. Dari video yang tersebar luas, yang menghancurkan pasukan mekanik adalah tenaga api dari pesawat luar angkasa super ringan, Raiden hanya berhasil mengendalikan kekuatan sajal. Tapu, sekarang 5 unit pesawat luar angkasa super ringan sudah meninggalkan bumi, tidak ada senjata dari pesawat luar angkasa ini, maka hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri menghadapi 4 fakultas itu. Dewa perang Raiden seberapa hebat? Apakah bisa lebih hebat dari pesawat luar angkasa super ringan itu? Saat mendengar perkataan ini, semua orang tertawa dan membuat suasana menjadi lebih santai. Raga manusia biasa mana mungkin bisa dibandingkan dengan pesawat luar angkasa super ringan? Iya. Waktu itu Raiden bisa membalikkan keadaan karena lebih awal menyeludup masuk ke pusat bawah tanah dan mengendalikan 5 unit pesawat itu. Sekarang, tanpa pesawat luar angkasa super ringan ini, kekuatan Dewa Perang Raiden pasti akan berkurang. Ujar seorang menteri. Lebih baik mengandalkan 4 fakultas ini untuk menjatuhkan kepercayaan diri Raiden. Setelah itu barulah memberikan jabatan tidak penting padanya, maka bisa menunjukkan kebaikan hati dari Istana Negara. Dengan demikian, Istana Negara berencana menjadi penonton saja. Empat direktur dari empat fakultas besar ini malah berkumpul. Karena kali ini mereka akan berhadapan dengan Dewa Perang nomor 1 ala Fusca, Dewa Perang yang tak terkalahkan tadi. Dewa Perang ini barulah berhasil menguasai perbatasan utara dan membalikkan keadaan. Dengar-dengar dia mengumpulkan 3.000 orang dari Atalarik, lalu terus latihan di fakultas yang kecil itu. Direktur dari Fakultas Naga mengetahui segala gerak-gerik yang terjadi di Fakultas Kirin melalui mata-mata yang diutusnya. Meskipun perbuatan Raiden terlihat seperti terburu-buru, mereka juga harus lebih waspada. Cekak. Direktur Fakultas Harimau merasa tidak takut. Meskipun dia mencari 30.000 orang dari Atalarik untuk mendukungnya, memang apa gunanya? Di depan kekuatan yang sesungguhnya, jumlah orang tidak ada gunanya. Kenapa kamu bisa memastikan Dewa Perang Raiden sangat lemah? Bantah dari Direktur Fakultas Kura-Kura. Kalian pasti sudah mendengar kejadian di perbatasan utara. Isu yang beredar di luar sudah semakin menakjubkan awalnya aku mengira Dewa Perang Raiden hanya mengandalkan pesawat luar angkasa super ringan, tapi aku mendapatkan informasi dari belakang bahwa Dewa Perang Raiden sendirian mengalahkan pasukan mekanik. Jika ini benar, maka seberapa menakutkan? Perlu diketahui, pasukan mekanik adalah prajurit terhebat hasil karya orang barat, memang sengaja dibuat untuk menghadapi para kultifator di ala Fusca. Jika Raiden memiliki kemampuan menghancurkan pasukan mekanik, maka hal ini akan menjadi lebih susah bagi empat fakultas ini. Tidak apa-apa, ujar Direktur Fakultas Merak. Kali ini kita bertarung, bukan bertarung mati-matian. Hanya laga persahabatan. Sampai saat itu, kita bahkan bisa menghindari Dewa Perang Raiden, meminta para murid kita yang naik ke panggung. Intinya, tujuan kita mengirim surat tantangan ini bukan demi bertarung dengan Raiden, melainkan ingin menekan reputasi fakultas Kirin yang sedang naik daun ini. Jujur saja, empat fakultas tidak memiliki konflik besar dengan Raiden, juga tidak perlu sampai bertarung mati-matian. Jika menerima, maka hanya ingin melihat kualitas siapa yang lebih baik, murid siapa yang lebih hebat. Empat fakultas ini bisa terkenal, bukan hanya mengandalkan empat orang Direktur ini, melainkan para murid yang bergabung. Jika membiarkan para murid saling belajar, maka pasti akan menekan fakultas Kirin yang baru berdiri ini. Mantap! Ide yang brilian. Ujar Direktur Fakultas Naga sambil tersenyum. Dia pun menganggupkan kepala dan berkata, kita akan mengatasnamakan laga persahabatan antar murid untuk mempermalukan orang fakultas Kirin. Dewa Perang Raiden sebagai Direktur Fakultas pasti tidak akan ikut bertarung bersama para muridnya. Tapi, jika dia takut kalah, lalu ikut bertarung, kita harus bagaimana? Ujar Direktur dari Fakultas Harimau. Sampai saat itu, kita bekerja sama untuk mengalahkannya di panggung. Agar Fakultas Kirin tidak ada kesempatan untuk bangkit. Agar Dewa Perang Raiden yang tak pernah menelan kekalahan merasakan kekalahan. Ujar Direktur Fakultas Merak. Bab 1859 Kamu Tidak Seharusnya Datang. Tiga hari berlalu sangat cepat. Sudah tiba ke hari pertarungan dengan empat fakultas. Awalnya Raiden berencana sendirian menerima tantangan ini. Direktur, biarkan kami ikut bersamamu. Iya, Dewa Perang Raiden. Kami adalah prajuritmu, juga merupakan muridmu, masa membiarkan kamu pergi sendirian. Meskipun tidak bisa membantu, juga bisa mendukung dan memberi semangat. Setelah beberapa hari pelatihan, semua orang sangat menghormati Raiden, lalu mereka juga tidak memedulikan empat fakultas itu. Meskipun Panglima berhadapan dengan Panglima, prajurit berhadapan dengan prajurit, juga jangan meremehkan para murid baru fakultas Kirin ini. Mereka baru belajar beberapa hari, setelah pelatihan beberapa hari ini, mereka juga memiliki peningkatan yang pesat, juga bisa bertarung dengan para jenius dari empat fakultas. Iya, Guru. Biarkan kami bersama dengan Mulrafi sudah tidak sabar ingin mencoba, bahkan bersedia mewakili Guru untuk naik ke panggung untuk melihat hasil pelatihan selama beberapa hari ini. Baiklah. Raiden menganggupkan kepalanya. Seketika membawa tiga ribu orang, lebih mirip akan pergi berperang. Namun semua orang terlalu antusias, Raiden hanya bisa menyetujuinya. Kalian ikut pergi, lalu melihat bagaimana aku mengalahkan empat fakultas besar ini. Kedepannya, ala Fusca tidak ada empat fakultas besar lagi, hanya ada satu fakultas Kirin yang menguasai. Dengan demikian, sekelompok orang serentak bergegas menuju ke panggung pertarungan. Sepanjang perjalanan, rakyat-rakyat yang ada di sekitar terus datang untuk memberi semangat kepada mereka. Semangat, Dewa Perang Raiden Dewa Perang Raiden, kami selalu mendukungmu. Dewa Perang Raiden, kami sudah membantu melapor ke pihak bersangkutan, empat fakultas tidak akan terlalu kejam terhadapmu, kamu tenang saja. Narna Dewa Perang Raiden sudah melekat di hati para rakyat. Meskipun sudah berlalu satu tahun, dan banyak perubahan dalam era ini. Rakyat-rakyat masih ingat dengan pahlawan ini, lalu menantikan Raiden mencatat sejarah baru. Tidak lama kemudian, Raiden dan sekelompok orang tiba di tempat pertarungan. Area bertarung berlokasi di Stadium Nasional yang baru selesai dibangun, yang bermama Dragon Boost. Setelah Dragon Boost selesai dibangun, akan menjadi stadium olahraga terbesar di dunia, bagaikan desa kecil, semua fasilitas lengkap di dalamnya. Ada setengah panggung lapang yang disediakan untuk kultifator bisa menunjukkan kehebatan mereka, tidak perlu takut melukai orang yang di samping. Selain petugas keamanan yang ada di dalam stadium, pihak Istana Negara juga mengutus petugas keamanan kota Tarakanita untuk datang membantu. Karena stadium yang baru selesai dibangun ini bisa muat jutaan orang. Hari ini adalah pertarungan pertama Dewa Perang Raiden setelah pelatihan tertutup. Juga memancing perhatian semua orang. Bagi orang yang tidak bisa masuk, mereka akan berada di pinggiran stadium menyaksikan semua hal yang terjadi di dalam melalui layar besar. Seketika lautan manusia terjadi di stadium Dragon Boost. Kalau bukan petugas keamanan kota Tarakanita datang membantu, pasti sudah kacau balau. Dewa Perang Raiden, ikuti kami ke arah Sinil. Satu pasukan pengawal kota Tarakanita langsung muncul di depan Raiden lalu mengantarnya ke pintu masuk stadium Dragon Boost. Di pintu masuk, selain rakyat-rakyat yang sangat antusias, juga ada sosok yang sangat familiar, orang ini membuat Raiden merasa sangat kaget. Ham, Raiden. Taku sangka kamu berani menerima tantangan ini. Sekarang Anissa adalah ketua dari pengawal kota Tarakanita. Dia menjaga pintu masuk stadium Dragon Boost dan berkata, kamu tidak seharusnya datang. Bagi Anissa, Raiden benar-benar tidak tahu diri dan datang mencari mati. Kamu mengira, dirimu adalah Kunlun Orpan. Sindir Anissa. Meskipun Kakunlun Orpan berada di sini, dia juga tidak berani sendirian bertentangan dengan empat fakultas Inil kenapa kamu begitu berlagak. Raiden juga tidak menyangka akan berjumpa dengan Anissa di sini, benar-benar sial sekali. Namun, Raiden juga tidak banyak basa-basi dengan ratanda kurang lebih ya dan berkata, semua ini adalah masalahku, ada hubungan apa denganmu. Minggir. Setelah itu, Raiden langsung berjalan masuk ke dalam stadium. Tentu saja ada hubungan denganku. Anissa masih keras kepala dan berkata, nyawamu pasti adalah milikku. Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi sekarang kamu adalah pengganti Kakunlun Orpan, aku barulah tidak membunuhmu. Tapi, kamu sebagai pengganti juga tidak perlu merasa sangat bangga, kamu tidak mungkin selalu beruntung dan bisa bertahan hidup. Suatu hari kamu pasti akan terjatuh dan mati. Pertarungan hari ini, jika Kakunlun Orpan tidak membantu, kamu pasti akan mati. Namun Raiden terus berjalan masuk, dia sama sekali tidak peduli. Karena mereka tidak memiliki topik pembicaraan yang sama, bahkan siapa diri mereka saja tidak tahu jelas, ada apa yang perlu dibicarakan lagi. Melihat Raiden bersikap demikian, Anissa semakin emosi dan berkata, meskipun aku diutus oleh pihak istana negara untuk melindungimu, jika kamu akan mati, aku akan membantu mendorongmu ke jalan kematian. Baik, terima kasih. Ya. Raiden melambaikan tangan, lalu terus berjalan masuk. Sialan. Anissa sangat kesal. Kenapa si berengsek ini begitu percaya diri? Sepertinya dia mengikuti pelatihan tertutup selama satu tahun dengan Kakunlun Orpan seharusnya mendapatkan sesuatu. Namun, meskipun demikian, perubahan di luar juga sangat cepat, semua orang juga menjadi lebih hebat. Dengan kemampuan lemah seperti ini masih berani bertentangan dengan empat direktur dari empat fakultas besar, benar-benar mimpi di siang bolong. Ternyata, Anissa mengira selama satu tahun ini Raiden mengikuti Kakunlun Orpan pergi pelatihan tertutup. Maka itu, dia sangat ini. Semua ini karena dirinya adalah wanita, barulah tidak bisa menjadi pengganti atau penerus dari Kakunlun Orpan. Jika aku mengikuti Kakunlun Orpan pelatihan tertutup selama satu tahun, pasti akan lebih hebat dari si berengsek ini. Hem, sayangnya kau hanya bisa menjadi seekor kuda bagi Kakunlun Orpan. Lalu, dalam satu tahun ini, Anissa juga memiliki peningkatan yang pesat, kekuatannya meningkat cepat, lalu sudah bersatu dengan jiwa roh Bahamut manusia dan binatang menggunakan satu raga. Dengan demikian, mengandalkan kekuatan dari Bahamut, kekuatan Anissa tentu saja ada peningkatan yang pesat, bahkan sudah hampit setara dengan empat direktur fakultas. Hari ini Istana Negara mengutus Anissa kemari juga karena dia adalah salah satu master dalam Istana Negara. Berharap dia bisa mengendalikan kondisi ini, jangan sampai terlalu kacau. Tidak lama kemudian, Raiden berjalan masuk ke ruang lobby Stadium Dragon Boost seketika orang yang berada di dalam langsung menyambutnya. Pak Raiden. Orang yang datang adalah teman lama, merupakan petugas yang diutus ke perbatasan utara waktu itu. Sekarang dia datang sebagai pengawal, untuk menjaga ketertiban tempat ini. Meskipun anak tanda kurang lebih sabertanggung jawab dengan keamanan di sini, dia juga menjadi pengawal yang bagaikan mata-mata Istana Negara, datang untuk melaporkan segala hal yang terjadi di sini. Saya Yopi Felix. Waktu itu berpisah secara terburu-buru di perbatasan utara, aku masih tidak sempat berpamitan dengan Pak Raiden. Hari ini aku tetap merasa kagum melihat Dewa Perang Raiden. Yopi Felix adalah orang yang pernah merasakan pemberontakan di perbatasan utara, waktu itu kondisi benar-benar sangat pasif, ala Fusca hampir menjadi bahan lelucon bagi seluruh negara. Namun, pria yang ada di depannya membalikkan keadaan, lalu menjatuhkan orang barat, berhasil menjaga reputasi ala Fusca. Yopi Felix sangat kagum terhadap Raiden, hari ini kembali berjumpa dengannya, dia juga sangat bahagia. Pak Raiden tenang saja, pertarungan hari ini hanyalah formalitas saja, ujar Yopi Felix. Pak Raiden baru berkontribusi bagi negara, mana mungkin membiarkanmu kecapean di panggung, tenang saja, istana negara akan mendukungmu. Dia masih belum selesai berbicara, sekelompok orang berjalan di depannya dengan muka galak. Siapa yang bilang pertarungan ini hanyalah formalitas saja. Bab 1860 Perjanjian Hidup dan Mati. Yopi Felix sangat memuja Raiden, apalagi bersama-sama melewati kekacauan di perbatasan utara, dia juga semakin memuja Raiden. Awalnya dia berencana berjanji di depan idolanya, istana negara akan berusaha melindungi Raiden dan tidak perlu khawatir dengan empat fakultas besar ini. Alhasil, dia masih belum selesai berbicara, malah berjumpa dengan empat direktur dari empat fakultas besar ini. Lalu, dari nada bicara sepertinya tidak akan mengalah begitu saja. Bahkan istana negara datang untuk menyelesaikan masalah, mereka juga tidak akan menerima begitu saja. Halo semuanya Yopi langsung menyapa empat orang ini. Empat orang ini bukan bagian dari Menteri Istana Negara, tetapi murid yang mereka didik akan menjadi tulang punggung ala Fusca. Lalu, kekuatan empat orang ini juga termasuk paling kuat di ala Fusca. Oleh karena itu, Menteri Istana Negara juga tidak berani macam-macam di depan mereka berempat. Tadi siapa yang bilang pertarungan hari ini hanya formalitas saja? Tanya Direktur Fakultas Naga. Lalu, Istana Negara akan mendukung Raiden. Kenapa Istana Negara yang bersikap adil malah mulai mendukung orang lain? Ham, Fakultas Kirin masih belum berkembang, apakah Istana Negara sudah siap mencampakkan empat fakultas besar? Ujar Direktur Fakultas Harimau dengan nada tidak senang. Saat mendengar perkataan ini, Yopi langsung memberikan penjelasan, bukan, ini bukan maksud dari Istana Negara, aku yang salah berbicara membuat empat Direktur salah paham. Salah bicara. Salah paham. Ujar Direktur Fakultas Merak sambil tersenyum. Jangan-jangan Istana Negara akan sekuat tenaga untuk melindungi orang ini. Apa hanya karena dia baru berhasil menaklukkan perbatasan utara? Kami tidak terima. Ujar Direktur Fakultas Kura-Kura. Semua bidang ada ahlinya, kita semua diam-diam membantu negara, tidak mungkin dia yang membuat sedikit kontribusi langsung mendapatkan perlakuan yang berbedal dari empat fakultas selalu menghasilkan kader untuk ala Fusca. Kenapa negara malah melupakan hal ini? Saat melihat para Direktur begitu emosi, Yopi langsung menghibur, negara tidak akan lupa, Istana Negara juga tidak akan lupa dengan pahala kalian. Kalian tenang saja, Istana Negara akan memperlakukan adil kepada semua orang, tidak akan membela satu pihak. Baik. Ujar Direktur Fakultas Naga. Kalau begitu, berharap Istana Negara tidak akan ikut campur pertarungan ini, sekarang boleh meninggalkan surat perjanjian. Setelah itu, Direktur Fakultas Naga langsung mengeluarkan perjanjian yang sudah disiapkan, lalu meminta Yopi untuk menandatanganinya. Dengan demikian, mereka bisa menahan agar pihak Istana Negara datang membantu. Hah. Yopi sedikit tercengang melihat semua ini, tak disangka mereka melakukan persiapan yang begitu matang. Tadi membual, sekarang tidak mungkin menolak untuk menandatangani perjanjian ini. Cepat tanda tangan. Desak Direktur Fakultas Harimau. Kenapa tidak tanda tangan? Bukannya kamu bilang harus adil. Sekarang ingin membela seseorang. Apa maksud pribadimu, atau maksud dari Istana Negara? Kamu lebih baik memberikan penjelasan pada kami. Di saat Yopi merasa bimbang. Raiden mendadak berkata, kalau sudah melakukan persiapan, keluarkan saja surat perjanjian hidup dan mati, mari kita tanda tangan bersama. Raiden langsung ingin menandatangani perjanjian hidup dan mati. Saat mendengar perkataan ini, semua orang langsung kaget. Dewa Perang Raiden. Yopi ingin membuju Raiden agar tidak gegabuh. Menandatangani perjanjian hidup mati dengan empat Direktur Fakultas ini bukanlah masalah kecil. Tidak ada orang yang berani menandatangani perjanjian seperti ini, kecuali sudah bertekad untuk mati. Pertarungan kali ini hanyalah laga persahabatan. Dewa Perang Raiden tidak perlu terlalu serius, ujar Yopi yang ingin menenangkan suasana. Namun, empat Direktur Fakultas saling memandang, lalu mengeluarkan surat perjanjian hidup dan mati yang sudah disiapkan dari awal. Dewa Perang Raiden, semua ini adalah pilihan kamu sendiri. Awalnya, mereka hanya ingin menekan Raiden dan Fakultas Kirin yang diadirikan ini. Sekarang masalah sudah sampai di tahap seperti ini, lalu Raiden juga berlagak ingin menandatangani surat perjanjian hidup dan mati ini. Jika empat Fakultas besar ini tidak setuju, maka akan dikira takut dengan Raiden. Dengan demikian, akan memengaruhi pendaftaran murid selanjutnya. Empat Direktur itu saling memandang, lalu membulatkan tekat untuk membunuh Raiden hari ini. Setelah menandatangani surat perjanjian hidup dan mati ini, maka nyawa diserahkan kepada langit, tidak ada yang boleh membalas dendam. Setelah itu, Direktur dari empat Fakultas langsung menandatangani surat perjanjian hidup dan mati ini. Dewa Perang Raiden, jangan! Namun, Raiden juga langsung menandatanganinya tanpa mendengar suara teriakan Yople. Mampuslah! Yopi melihat kedua belah pihak sudah menandatangani surat perjanjian ini, maka Istana Negara juga tidak boleh ikut campur lagi. Yopi dalam hati berkata, Dewa Perang Raiden benar-benar gegabuh, sudah termakan jebakan musuh. Hanya saja, Raiden sama sekali tidak takut, yang seharusnya khawatir adalah empat orang itu. Sampai jumpa di area bertarung. Ujar Raiden tanpa menolehkan kepala ke belakang. Ham! Bocah yang berlagak sekalil, ujar Direktur Fakultas sambil menunjukkan ekspresi wajah ganas. Aku berharap kamu masih bisa menunjukkan sikap sombong ini di panggung. Jangan sampai berlutut dan memohon ampun dengan Kamil. Meskipun memohon ampun, aku juga tidak akan berwelas kasih. Direktur Fakultas Merak sudah membulatkan tekat akan membunuh Raiden. Pada saat ini, Yopi masih terus membujuk, Direktur, jujur saja, kali ini aku datang karena utusan dari Istana Negara, berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai karena kalian dan Dewa Perang Raiden adalah tulang punggung ala Fusca, tidak peduli siapa dari kalian yang mati merupakan kerugian bagi ala Fusca. Meskipun kalian sudah menandatangani surat perjanjian hidup dan mati, aku berharap kalian jangan bertindak terlalu kasar, ampunilah Dewa Perang Raiden. Agar aku bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Saat mendengar perkataan ini, Direktur dari empat fakultas langsung tersenyum. Cekak, akhirnya kamu mengakuinya. Kalian memang membela Raiden. Kenapa kamu tidak memohon kepada Raiden agar dia juga tidak bersikap kasar kepada kami atau langsung mengaku kalah saja. Jika sudah menandatangani surat perjanjian hidup dan mati, maka nyawa diserahkan kepada langit, bukan kami tidak menghormatimu, melainkan di arena. Bertarung sangatlah sadis dan tidak berperasaan. Setelah itu, mereka menyimpan surat perjanjian itu, lalu keluar dari lorong dan kembali ke ruang istirahat masing-masing. Hem, Yopi langsung menghela nafas. Dia tidak menyangka tugas ini. Langsung gagal. Jika tahu seperti ini, dari awal jangan membiarkan dua belah pihak ini berjumpa. Oh iya, aku harus segera melaporkan hal ini pada Istana Negara. Liyopi juga tidak berani gegabuh, dia langsung melaporkan hal ini ke Istana Negara. Berharap Istana Negara bisa mengutus lebih banyak master untuk menyimbangi kondisi sekarang ini. Sekarang dia juga tak berdaya lagi. Pak Yopi, terdengar suara yang nyaring dari samping, bagaimana kondisimu? Aman-aman saja. Orang yang datang adalah Anissa, komandan pasukan kota Tarakanita. Anissa, kamu datang di waktu yang tepat. Yopi seolah-olah melihat secerka cahaya harapan. Lalu menceritakan kejadian yang terjadi tadi kepada Anissa. Dia tidak tahu konflik di antara Anissa dan Ryder, hanya berharap Anissa bisa membawa pasukan elit kota Tarakanita untuk mengendalikan kondisi, jangan sampai ada korban nyawa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, lalu juga bukan seorang ahli seni beladiri, maka itu empat direktur fakultas sama sekali tidak menghormati kul, ujar Yopi yang tak berdaya. Tapi, kekuatan Pak Anissa termasuk hebat di Istana Negara, aku berharap Anda bisa membantu membujuk, mungkin empat direktur fakultas akan mundur satu langkah. Anissa langsung tersenyum saat mendengar hal ini, aku merasa ini bukan masalah besar. Sampai saat itu, jika benar terjadi masa genting, aku akan langsung bertindak. Ada pasukan kota Tarakanita, aku yakin mun dari empat fakultas juga tidak berani macam-macam. Ada dukungan dari Anissa, Yopi sangat bahagia dan berkata, kalau begitu, terima kasih Pak Anissa. Baik, baik. Anissa tersenyum menatap Yopi, lalu berbalik badan, seketika ekspresi wajahnya langsung masam. Lalu, dalam hati berkata, ingin aku menyelamati si berengsek Raiden itu, cekak. Sampai saat itu, aku memang akan bertindak, tapi bukan menyelamatkannya, melainkan menghalangi orang lain membunuhnya, lalu aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya,